Tidak mungkin Islam itu akan jaya kalau sholat subuh dan sholat jumat rame-nya belum sama. Selama ini yang lebih rame mana? Sholat subuh atau sholat jumat? Tidak mungkin kaum muslim ini akan mencapai kejayaan kecuali kalau mereka itu mau mengakui dan menghormati saudara muslim yang lainnya. Jadi kita jangan bicara ukhwah yang lainnya dulu sebelum kita bisa mewujudkan ukhwah Islamiyah. Sebelum mulai, yuk dukung Dawah Fetizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jasekomolohukairon kathiro. Baik Habib, ini kita mulai. Kami persilahkan kepada Habib untuk menyampaikan materinya dengan tema taat bersama. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam, ala sidina rasulillah, sidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi, wa sahbihi, wa man wala, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ngaji bersama, kumpul bersama, udah ngantuk apa belum? Belum. Sampai subuh kuat? Nah, saya yang gak kuat. Teman-teman semuanya yang dimulaikan Allah SWT, langsung saja ke tema daripada acara Saudagar Fest di malam hari ini. Kebetulan tema untuk kami adalah dengan judul Taat Bersama. Jadi ada Saudagar, ada juga temanya Taat Bersama. Kalau kita mau bicara tentang kemajuan Islam, kenapa sih kok yang dipilih oleh Sayyidina Umar bin Khotob dijadikan tahun pertama daripada tahun penanggalan Islam, itu adalah hijrahnya Nabi Muhammad s.a.w. Kenapa? Karena hijrah itu adalah titik awal kebangkitan kaum muslimin. Ketika Islam itu awal-awal berkembang, Islam itu diapit dua kekuatan besar. Ada Romawi yang ketika itu punya kekuasaan itu luasnya 5 juta kilometer persegi. Kemudian ada juga Persia, itu juga punya kekuasaan luasnya 7,2 juta kilometer persegi. Dan Islam kecil, ada di tengah-tengah sini. Ada di tengah-tengah, di Arab gak ada kerajaan. Di Arab gak ada apa-apa, yang paling populer cuma Kaabah. Tapi ketika Nabi Muhammad s.a.w. itu berhasil dan ditelanjutkan oleh para penerus beliau, sahabat Nabi, Generasi tabi'in, 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 seterusnya. Ketika masa jaya-jayanya, Islam itu berhasil menguasai sampai 20 juta kilometer persegi. Lah ulama mengatakan, titik awal kebangkitan kaum muslimin adalah dengan hijrahnya Rasulullah s.a.w. Pergi dari Mekah menuju ke Madinah, sampai ada di Madinah. Ketika itulah baru Nabi Muhammad membangun fondasi-fondasi penting kebersamaan di dalam agama Islam. Yang pertama kali Nabi lakukan ketika masuk ke kota Madinah, Nabi membangun masjid. Nabi membangun masjid, tidak mungkin Islam itu akan maju kecuali masjidnya itu harus makmur. Tidak mungkin Islam itu akan jaya kalau sholat subuh dan sholat jumat rame-nya belum sama. Selama ini yang lebih rame mana? Sholat subuh apa sholat jumat? Sholat jumat, sholat subuh berapa persennya? Masih sangat sedih? Dikitu kalau sudah sholat subuh, rame-nya seperti sholat jumat, insya Allah berarti dekat sama kejayaan Islam insya Allah. Jadi Nabi Muhammad bangun masjid dulu. Nabi Muhammad bangun masjid. Kemudian ketika bangun masjid, Nabi sambil ulang kali mengingatkan, Innal aisyah aisyul akhirah, ketahuilah kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan akhirat dari masjid inilah Nabi Muhammad s.a.w. Membangun spiritual daripada para sahabatnya. Dilatih para sahabat di situ, dididik para sahabat di situ. Setelah masjid itu terbangun, maka Nabi melanjutkan tahapan berikutnya. Nabi menjalin persaudaraan. Antara kaum Hajrin dan kaum Ansar. Orang-orang Arab di masa itu, fanatis semuanya itu luar biasa. Yang namanya Aus dan Khosrot, ketika Nabi masuk ke kota Madinah, suku Aus dan Khosrot itu bermusuhan sampai puluhan tahun. Mereka musuhan. Musuhan bahkan saling bunuh sampai-sampai mereka ketika Nabi datang, mereka udah capek sama perang. Anda bayangkan, Anda ngakur-ngakurin dua orang yang musuhan, gampang apa susah. Bayangin ini bukan cuma dua orang, dua kelompok yang udah puluhan tahun dari generasi warisannya itu permusuhan. Tapi bisa didamaikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Didamaikan sama Nabi, kemudian setelah itu Nabi menjalin lagi dari Muhajir dan Ansar dipersaudarakan. Di antara yang paling populer itu adalah persaudaraan Abdurrahman bin Auf dengan salah satu sahabat Ansar. Abdurrahman bin Auf itu sahabat Nabi yang kaya raya. Jago ekonomi, sodagarnya. Sodagar di antara sahabat Nabi Muhammad selain Osman bin Afan adalah Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dengan kekayaan seperti itu ditinggalkan semua di Mekah. Hijrah, masuk ke kota Madinah tidak punya harta apapun juga. Dicarikan saudara yang kaya raya, dipersaudarakan oleh Nabi Muhammad, kemudian setelah itu saudaranya ini adalah orang yang baik. Abdurrahman bin Auf, kamu saya kasih setengah harta saya, saya kasih kendaraan saya, bahkan ketika itu maaf saya punya dua istri, silahkan yang satu kamu ambil jadi istri kamu. Tidak ada nanggung-nanggung, istrinya dihadiahkan ketika itu. Tapi Abdurrahman bin Auf mentalnya bukan mental orang yang minta. Abdurrahman bin Auf, terima kasih. Kamu orang yang baik, tapi tolong tunjukkan saja kepada saya pasarnya ada di mana. Barulah ketika itu Abdurrahman bin Auf mulai berdagang, dan dalam jangka waktu yang tidak lama, Abdurrahman bin Auf termasuk jajaran orang yang paling kaya di kota Madinah ketika itu. Ada salah seorang ulama yang menulis kisah sahabat Abdurrahman bin Auf, terangkum dalam kitab Hil Yatul Awliya, disitu ada pembahasan yang unik, diceritakan resep kayanya Abdurrahman bin Auf. Ini kira-kira siap niru apa enggak ini? Bener enggak ini? Resep kaya Abdurrahman bin Auf. Resep kayanya Abdurrahman bin Auf, beliau tidak pernah nagih hutang. Repot ini. Kalau bab ini yang jadi ikut dikit ya. Beliau enggak pernah nagih hutang. Kenapa enggak pernah nagih hutang? Karena enggak pernah jual barang kredit. Jadi kalau jual barang itu selalu kun kontan. Itulah Abdurrahman bin Auf. Enggak mau jual kredit. Itu resep kayanya. Untung dikit, tapi yang penting hasilnya itu bukan kredit, tapi kontan. Nah itu Nabi Muhammad dibangun persaudaraan. Enggak mungkin kaum muslim ini akan mencapai kejayaan. Kecuali kalau mereka itu mau mengakui dan menghormati saudara muslim yang lainnya. Nabi Muhammad mengatakan apa? Al muslim, akhul muslim. Muslim yang lain itu saudara dengan muslim yang lainnya. Bukan persaudaraan kita itu bukan karena golongan, bukan karena kelompok, bukan karena organisasi. Tapi persaudaraan kita itu karena agama kita itu sama. Sama-sama beragama. Islam itulah yang menjadi tolok persaudaraan kaum muslimin dengan muslimin yang lainnya. Jadi kita jangan bicara ukhwah yang lainnya dulu sebelum kita bisa mewujudkan ukhwah islamiah. Ini kalau ukhwah islamiah bisa terwujud, baru kita lanjut ke ukhwah-ukkhwah yang lainnya. Hadirin yang diumilikan Allah SWT. Jadi sama Nabi Muhammad ketika itu dipersatukan, dipersaudarakan, direkatkan hubungannya. Yang ketiga, yang dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah ketika itu 950 orang. Total yang ada di kota Madinah. Kaum muhajirin, ansur, orang tua, dewasa, anak-anak, kaum wanita, totalnya 950 orang. Mereka semuanya kejayaan itu dalam keadaan yang sangat miskin. Nabi berpikir, gimana agar kaum muslimin ini menjadi orang-orang yang mampu. Baik mampu secara perekonomian, ataupun mampu dalam hal-hal yang lainnya. Al-mu'minul qawi ahabbu illallah minal mu'minul za'if. Nabi bersabda, orang mu'min yang kuat lebih Allah cintai dibandingkan orang mu'min yang lemah. Kuat itu dalam segalanya. Makanya syariat islam itu mengajarkan anda jadi sodagar. Rukun islam itu, rukun islam ada dua hal yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang mampu. Yang pertama berangkat haji, yang kedua itu membayar zakat. Ini rukun islam nih, berarti harapannya setiap orang yang muslim adalah orang yang dia mampu berangkat haji, dan dia juga mampu berangkat zah. Dia juga mampu bayar berzakat, malah keliru berangkat zakat. Dia mampu bayar zakat. Itu harapannya setiap orang islam. Makanya jangan mohon maaf, kadang-kadang banyak orang ini salah. Males kerja, tapi dikasih judul tawakal. Sebenarnya males kerja, tapi dikasih judul tawakal. Nah ini kesalahan, muslim itu harus semangat kerja. Perkara udah kerja nanti nasibnya, dia belum beruntung lain lagi. Tapi yang jelas, al-harokah barokah. Orang itu kalau mau gerak, insya Allah ada berkahnya. Lagi kalau gerakannya bekerja, itu ada ilmu, ada ilmunya, ada pengalamannya. Oh tentu insya Allah, barokahnya akan semakin banyak. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan kaum muslimin jadi orang yang mampu, jadi orang yang kaya. Bahkan sampai-sampai kalau anda lihat, di surat An-Nisa itu ada tentang hukum warisan sangat detail. Sangat detail. Anda kalau belajar ilmu ibadah, ilmu tata cara sholat, ini empat madhab, modelnya macam-macam. Madhab yang satu wudhunya begini, madhab yang ini wudhunya begini, madhab yang syafi'i wudhunya misalkan cukup, bagian rambut aja, kepala kena cukup. Madhabnya imam malik berbeda lagi, itu harus sampai kepalanya semuanya kena. Ada madhab lain lagi, kepalanya sampai telinganya juga harus kena. Macam-macam madhab. Tapi kalau bab warisan hampir gak ada perbedaan. Gak ada perbedaan bab warisan. Kenapa? Karena aturannya udah sangat detail di Al-Quran. Aturan tentang warisan. Kenapa aturan tentang warisan itu didetailkan di Al-Quran? Agar kaum muslimin tahu ketika kamu hidup, kamu harus jadi orang yang mampu. Dan ketika kamu meninggal dunia, kamu harus bisa meninggalkan warisan untuk anak keturunan-keturunanmu. Makanya suruh jadi sodagar. Suruh jadi sodagar. Biar bisa meninggalkan warisan untuk anak cucu. Kasian santri-santri zaman sekarang. Di pondok pesantren, di sekolah, medis alim, belajar ilmu warisan. Bapaknya mati gak punya warisan ternyata. Jadi ilmunya belum sempat diamalkan. Nabi Muhammad AS. Keliling suruhai pasar. Pasar Yahudi Baniukainukok didatangi sama Nabi. Pasar Yahudi ini. Semua pasar itu yang mengasih orang Yahudi. Akhirnya kata Nabi, yaudah. Kita mau buat sistem ekonomi sendiri. Yang benar-benar tidak menyusahkan orang lain. Bagi kalau ilmu ekonomi syariat itu, intinya tidak ada magharim. Mim, gain, rok, mim. Maisir, perjudian. Gain, rok, gain itu ghoror, penipuan. Rok, riba, mim, madhorot. Gak ada perjudian, gak ada penipuan, gak ada riba, dan tidak ada merugikan orang lain. Itu sistem ekonomi syariah islam. Nabi Muhammad SA. Ayo kita buat sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran kita. Yang biasa berkebun, sekarang berkebun lagi. Yang mau berdagang, Sina Abu Bakar, kirim ke daerah ini. Sahabat ini, kirim ke daerah Busra. Sahabat ini, ada yang dikirim ke daerah Bahrain. Dikirim ke daerah daerah oleh Nabi Muhammad. Bawa barang dagangnya, buat pasar sendiri. Dalam jangka waktu yang gak lama, orang-orang Yahudi, pasarnya ikut pasarnya komuslimin. Jadi, jangan dikira Rasulullah SAW itu cuma ngajarin kita sholat. Yang dikira Nabi Muhammad itu cuma mengajarin kita puasa. Nabi Muhammad itu mengajarkan semua aspek dalam kehidupan kita. Termasuk cara bisnis pun, juga diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pengusaha-pengusaha muslim, yang namanya orang da'wah itu kan istihatnya banyak. Ada yang da'wah dengan mengajarkan orang caranya beribadah yang bagus. Ada orang da'wah dengan mengajarkan orang caranya membersihkan hati. Ada juga orang da'wah dengan mengajarkan orang caranya mencari rezeki yang halal. Karena rezeki yang halal ini adalah poin. Orang tidak mungkin jadi orang yang taat, gak mungkin jadi orang yang soleh, kecuali harus dia itu yang dikonsumsi dari rezeki yang halal. Nah, ini adalah poin sedikit tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW menjayakan Islam, memajukan kaum muslimin dengan tiga hal. Bangun masjid, persaudaraan, dan yang ketiga, Nabi Muhammad bisa menjadikan mereka mandiri secara ekonomi. Makanya, saya tadi ketika masuk ke mal ini, kemudian saya ke mal Hartono udah beberapa kali, tapi belum pernah tahu ada tempat di sini, belum pernah tahu. Ya, baru tahu sekarang ini. Tepannya juga banyak yang sama kayaknya. Saya tadi sampai dipakai bingung, ini tempat Hartono, maksudnya dipakai buat pengajian? Yang benar aja ini. Tempatnya di mana? Sempat saya pikir mungkin yang di dekat KFC situ mungkin. Coba pengajian di situ kok aneh? Dari fotonya kok beda? Subhanallah ternyata tempatnya di sini. Semoga insya Allah hari ini kita kumpul di sini. Semoga insya Allah kita berdoa berkat kumpul kita di sini. Banyak pengusaha muslim yang punya mal sendiri insya Allah. Belum ada mal syariah, belum ada kan? Belum ada. Semoga insya Allah berkat Saudagar Fest, akan muncul orang-orang yang punya mal syariah, insya Allah. Amin. Ya, Rabbal. Alamin. Nah, ini yang sedikit dari saya. Saya kira cukup. Nanti lagi masih akan ada pemateri-pemateri yang lebih hebat dan lebih detail lagi menyampaikan tentang metode bisnis yang cocok diterapkan untuk yang ada di zaman sekarang ini. Saya mohon maaf juga untuk teman-teman dan semua para pemateri, para ustadz, kalau setelah ini saya salaman dan saya langsung pamit, karena jam 10 harus ceramah lagi di dekat bandara. Semoga bisa dilipat buminya sama Allah. Jadi jalan gak kena lampu merah, iju, iju, iju. Terus kan dilipat buminya berarti ya. Semoga insya Allah teman-teman kita berjumpa lagi. Sukses untuk teman-teman Panitia Saudagar Fest. Dan insya Allah buat yang kayak begini sering-sering di Solo. Perkota Solo itu kaum muslimin bersatu, kaum muslimin kompak, sama-sama insya Allah jadi orang-orang yang akan memperjuangkan agama Islam, kaum muslimin jadi orang-orang yang ekonominya mandiri. Jadi saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!